Hai salah satu fungsi pemasangan volmet up di input STC seperti ini ini saya pasang di input ya Hai jadi kita bisa Hai memantau kondisi kinerja panel surya secara tidak langsung ya tanpa harus naik ke atap Hai dan ini hanya berlaku untuk STC MPTT tidak berlaku untuk STC PWM karena kalau STC PWM tegangan panel surya akan mengikuti tegangan agi sedangkan STC MPTT sistem kerjanya tracking ya kita bisa memantaunya dengan melihat tegangan input dari tegangan biasa terjadi panel surya kalau STC saya pakai sekarang ini tegangan kerjanya sampai 30 volt yang ini dulunya segini juga ya cuma beda-beda 0, sekian volt tetapi dalam beberapa hari ini bisa dilihat perbedaan kedua STC kedua input STC ya yang ini masih bekerja normal dan yang ini sudah tidak normal dari biasanya ya jangan terlalu lama dibiarkan nanti akan berpengaruh ke panel surya juga ya langsung saja kita cek untuk kondisi panel surya nya coba kita lihat kondisi panel surya nya yang ini panel surya yang masuk ke MPPT 1 dan yang 4 ini masuk ke MPPT 2 ya dan kalau kita perhatikan disini ada kotoran yang menempel ini ya dan ini akan berpengaruh dengan kinerja panel surya sendiri kalau kita biarkan terlalu lama dengan kondisi ini nanti dikhawatirkan untuk panel surya nya akan muncul snail track seperti ini ya dan sekarang akan saya bersihkan saya jeda dulu videonya karena tidak bisa dipegang sedang berada di atas ya saya bersihkan terlebih dahulu yang ini untuk panel surya nya sudah kita bersihkan dan kita akan mengecek kembali ini di SCC nya kita lihat tegangannya ya bisa dilihat setelah penel surya nya dibersihkan untuk tegangan kedua volt meter ini sudah hampir sama ya cuma beda 0, sekian volt saja cara ini berfungsi jika SCC yang kita punya adalah SCC MPPT ya tidak berfungsi di SCC PWM sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih